jadi di episode sebelumnya kita telah membahas tentang sensor lotcell dan pembacaan datanya nah jadi untuk episode selanjutnya kita akan membahas tentang pembacaan sensor lotcell ditampilkan di LCD jenis 2004 dan E2C kita langsung saja lihat video selanjutnya jangan lupa like dan subscribe channel ini oke terus kalibrasinya 1000 oke inilah dinagramnya oke nah terus kalau mau ditambahkan ke LCD nah biar lebih enak melihat datanya kita tambahkan ini ke LCD 2004 jadi langsung saja kalau dia LCD 2004 misalnya ini LCD 2004 tambah itusia kita pakai itusia saja nah dia kan kayak gini seperti ini nah jadi kalau kita lihat disini ini dia ya ada grounding PCC LCD STK oke nah ini untuk LCD 2004 nya kita ambil kita copy dulu terus kita masukkan disini nah sudah disini kan ada grounding PCC SD SCL nah langsung saja nah atau sebentar ini ini grupkan dulu sebentar sebentar saya grupkan dulu ini di grupkan jadi biar enak mengecilkannya oke sudah nah LCD nya kita tambah nah ini kan ada grounding grounding nah grounding di LCD ini kita hubungkan ke grounding disini terus PCC nya kita hubungkan ke 5V disini kita hubungkan ke 5V nah terus SDA SCL nya kita hubungkan ke D4 dan D5 maka SDA nya kita hubungkan ke D4 A4 ini disedianya kita hubungkan dia ke sorry A4 A4 ini A4 nya kalau kita besarkan A4 ya A4 A4 terus SCL nya kita hubungkan A5 nya A5 nya hubungkan ke A5 oke paham ya sampai sini oke selesai ini rangkaian keseluruhannya nah selanjutnya tinggal kita masukkan coding nah kita buka nih coding yang tadi nah ini coding yang tadi biar jangan bingung gini aja kita cari coding LCD nya example LCD nah ini dia hello world jadi cara menggabungkan coding nya ini kita ambil kita copy kenapa kita copy ini kan dia kan pakai LCD ini dia selesai terus ini juga kita copy karena dia pakai Liquid Crystal 2C LCD disini adalah variable Liquid Crystal 2C LCD adalah 0x27 2004 artinya ini dia artinya variable LCD dengan coding 0x27 jenis LCD nya 2004 sudah selesai nah ini boleh dimasukkan atau tidak saran saya masukkan aja jadi kita masukkan aja ya kan ini ganti 0x0 ini ganti 0x1 ini ganti 0x2 ini ganti 0x3 nah tulisannya copy aja dari sini atau bebas lah tulisannya bebas atau kita buat gini membaca berat benda dengan dengan sensor load cell berbasis arduino sudah nah ini kita copy lagi sorry yang kita copy dari sini aja nah tinggal tambahkan disini nah terus ini copy unitnya copy sorry dari sini aja ini kita buat jadi reading maka dia akan membaca dia akan membaca tampilannya akan membaca reading terus ini kita ganti jadi apa namanya unit ini dia unit unit terus ini kita ganti jadi gram oke jadi dia akan membaca baris pertama baris pertama ada membaca baris keduanya dia unit tampilan gramnya oke ini saya rasa tidak perlu oke ini aja ini nanti LCD nya kalau kita lihat disini disini akan menampilkan membaca nilai gram ini dia kalau untuk baris ketiga dan keempatnya tidak akan membaca oke sampai sini dulu mungkin atau sebelum kita tutup kita jalankan dulu codingnya kalau kita lihat disini tidak ada errornya tapi belum belum tentu oke sudah pasti tidak ada error nah coding tidak ada error maka 100% coding ini akan berjalan kalau misalnya tidak terbaca ini bisa diganti jadi 0x3F atau diganti jadi 0 yang 0x27 diganti jadi 0x3F oke mungkin itu saja sampai sini pertemuan kita jangan lupa like dan subscribe channel dan selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua selamat menikmati